Pemirsa mendekati bulan puasa, harga daging ayam potong di sejumlah daerah tembus Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Padahal beberapa hari sebelumnya, harga daging ayam masih berkisar Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong terjadi hampir di seluruh pasar di kota Surabaya, Jawa Timur. Pasar Wonokromo dan Pasar Tradisional Duku Pakis, harga ayam potong naik sampai Rp4.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ayam selalu terjadi setiap menjelang bulan Ramadan dan terus mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri. Ayam hari ini Rp32.000. Sebelumnya Rp32.000. Itu kenaikan ini Rp38.000. Kurang lebih empat harganya ini. Di Kabupaten Cerebon, Jawa Timur, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional kini telah mencapai Rp35.000 per kilonya. Beberapa hari lalu, daging ayam potong masih dijual dengan harga Rp32.000. Kenaikan harga sudah menjadi tren setiap jelang Ramadan di picu perpintaan yang tinggi dari konsumen. Harga ayam itu Rp35.000. Rp35.000. Ada kenaikan enggak, Bu? Kenaikan, sudah beberapa hari ini kenaikan Rp3.000 terus. Kemarin kan sempat turun. Sempat turun di angka Rp33.000-32, sempat turun. Cuma sekarang mulai naik lagi, sudah mulai beranjak naik lagi. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta tidak mau ketinggalan berangkat naik. Kenaikan tertinggi pada komunitas cabai rawit dari Rp60.000 kini menjadi Rp70.000 per kilonya. Di susul bawang pera, dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilonya. Kemudian telur ayam negeri dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilonya. Kalau bisa itu jangan naik, kalau bisa malah diturunin. Nanti enggak, warga masyarakat kecil seperti saya ini, saya makin sengsara. Sedangkan harga beras jenis premium dan medium masih relatif stabil dengan kenaikan berkisah Rp1.000 per kilogramnya. Tim Liputan Ainews, Noporki.